oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman selamat pagi buat teman-teman semuanya yang sudah siap untuk mulai aktivitas hari ini jadi sekarang ini saya mau berangkat kerja teman-teman jadi sekarang ini udah jam setengah delapan jadi di Taiwan sini sama Indonesia itu untuk waktunya beda satu jam jadi lebih cepat di sini satu jam belum tutup oke jadi ini video vlog pertama saya dimana di video ini saya akan mulai ngobrol sedikit ngobrol karena di video sebelum-sebelumnya saya nggak banyak bicara karena belum adanya mikrofon jadi suaranya nggak jelas jadi ini sekarang saya udah ada mikrofon saya pakai Boya LM20 jadi semoga suaranya bisa terdengar jelas ya teman-teman oke jadi sambil berangkat kerja teman-teman bisa lihat situasi lalu lintas di Taiwan kalau pagi hari seperti apa oke 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 teman-teman sebelumnya terima kasih kalau teman-teman buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya sudah mau menyaksikan video ini ya mohon maaf kalau mungkin masih banyak kekurangan masih kurangnya konten-konten yang menarik atau gimana ya namanya juga masih belajar jadi harap makhluk ini jamnya orang berangkat kerja sama perangkat sekolah jadi ramai banget selamat menikmati selamat menikmati pak polisinya ngeliatin terus ya ya misiva wah ya 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 baterainya tipis boss bedanya lupa gak di tes oke teman-teman rame anak-anak berangkat sekolah karena ini udah mulai siang setengah lapan jadi udah waktunya buat masuk kelas oke teman-teman jadi mau menjawab mas gimana sih situasi saat ini di Taiwan setelah adanya corona jadi saya mau menjawab ya dari apa yang saya lihat disini ya kalau aktivitas sih masih jalan normal dari kegiatan lalu lintas juga masih normal ya cuman ada beberapa ketentuan yang emang bener-bener harus di patuhi karena pemerintah sendiri udah membuat keputusan dimana untuk aktivitas di luar rumah itu sekarang harus oh ya wajib gitu loh wajib pakai masker kemana-mana tuh sekarang harus wajib pakai masker apalagi kalau mau naik angkutan umum dari MRT atau kereta atau bus apapun itu jadi sekarang itu jangan bener-bener wajib pakai masker karena kita enggak tahu nih ketemu orang tuh dia itu keadaannya tuh gimana jadi ya harus jaga-jaga sendirilah CBR 1000 wah jauh anjir jadi gini teman-teman situasi lalu lintas yang ada di Terewan kalau pagi hari jam-jamnya orang berangkat kerja jam-jamnya orang berangkat sekolah jadi ya ya rame rame-rame lancar wow jalanannya asik bergetar-getar ya ada pak polisi jadi mereka mau menilang orang yang melanggar labu rambu lalu lintas oke kita lihat apakah dia mau mendekati kita alhamdulillah aman aman lor tuh pinipin standby di pikir jalan asem hampir jadi ya berhubung di negara orang ya harus harus apa harus tak hati peraturan yang ada lah tertib intinya mah tertib kalau kita nyaman tertib ya kemana-mana juga enak nyaman terus kalau udah bergendara gini ya wajib pakai helm yang safety yang aman cuacanya mulai panas di saat-saat puasa begini cuacanya panas tuh jan nyus maknyus jadi buat teman-teman yang hari ini menjalankan puasa ya semoga amalnya diterima terus ya semoga kuat sampai nanti akhir kuasa udah gak bisa gas full baterainya habis wah payah semalam habis muter lupa gak di-charge teman-teman jadi santuy jalan-jalan santuy yang penting sampai tempat kerja aman selamat ini tinggal satu belokan lagi belokan kanan kita udah sampai tempat kerja ini terobos-terobos yes yes wuhu ini komplek pabrik teman-teman ini ada orang indo disini oke mungkin videonya sampai sini dulu sekarang saya sudah sampai pabrik ini pabrik saya saya mau parkir dulu oke jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan semoga videonya bisa dinikmati ya karena masih belajar jadi ya beginilah oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati